Baiklah sobatku semuanya, saat ini saya sudah ada di depan dari eksapator. Di sini akan saya mulai terlebih dahulu pada bagian depan komponen attachment atau komponen perangkat kerja eksapator. Langsung saja di sini akan saya mulai yang pertama dari kuku baket. Ada 5 buah kuku baket bersama juga dengan adapter yang terpasang. Selanjutnya untuk ukuran baket teman-teman bisa lihat ini tinggi dan besar ini ukuran baket dari kelas 300. Tidak lupa di bagian belakang baketnya ini ada tampalan besi di Bitebalan. Untuk memper awet juga pemakaian baket. Lanjut di sini untuk bentuk pisau cutting baket ini sudah tidak ada telinganya yang ke luar ya. Ini kayak bukan tampilan-tampilan mata cutting baket ini. Tapi sudah seperti ini untuk ukuran 300. Beda sama ukuran 200 baketnya pasti ada telinganya yang ke luar. Kalau ini tidak ada lagi ya. Teman-teman bisa lihat. Kita coba lanjut di seputaran baket. Pastinya ada Ling I, Ling H juga. Tidak lupa ini ada Nevel Grease. Untuk pelumasan dan di beberapa tempat lainnya juga ada Nevel Grease yang terpasang. Kemudian sini silinder hidrolik baket, komponen arem, selang host. Lanjut komponen bom. Sebelah atasnya sana ada komponen silinder hidrolik arem. Kemudian lanjut di bagian sini silinder hidrolik bomnya. Seperti ini untuk ukuran. Ada juga silang hostnya yang terpasang. Tidak lupa dua buah klakson yang itu. Dan selanjutnya kita coba menuju di komponen hander carry. Keseluruhan hander carry. Swing circle. Tidak lupa ada tempat Nevel Grease di sini ya. Pelumasan. Tapi ini kayaknya patah ini. Enak mungkin benturan material. Lanjut di sini untuk chassis tengah sering ini saya dengar juga istilah center frame. Nah center frame ini chassis tengah dari pada hander carry. Coba kita menuju samping kiri sini. Di sini ada masing-masing satu buah pepansu ketika tersambung. Sering juga disebut track suh. Di bawah juga ada link tersambung keseluruhan. Linknya disebut track link. Ya link tidak lupa ada sambungan pen di antara link. Dan pastinya di dalam lapisan daripada pen. Itu agak gelap juga kelihatan. Jadi di lapisan luar daripada pen yaitu pushing link. Nah untuk tempat adjusternya ini tertutup ya. Tempat pelumasan grease. Di adjust untuk mengincangkan track. Pastinya juga tetap ada di sini. Di dalamnya ada komponen adjuster. Recoil spring. Dan di depannya ada idler. Lanjut untuk chassis kiri. Pastinya juga sering disebut dengan istilah track frame. Kemudian lanjut ke bagian belakang under carry. Jadi tadi kita di bagian depan ya. Bagian belakang pastinya ada komponen final drift. Untuk tempat drain atau pembuangan oli final drift ada di sini juga. Dan pengukuran levelnya juga. Pasti ada di sini. Ini fill level. Kemudian pastinya ada sprocket. Ini tertutup ini. Material tanah ini. Pastinya rumah dari sprocket yaitu hub housing. Tapi agak tertutup jadi tidak terlihat jelas di sini. Kemudian lanjut di bagian belakang sebelah dalam sini. Tidak asing lagi. Di dalam sini ada motor travel. Untuk menggerakkan putaran track. Jalan maju atau mundur. Tidak lupa chassis juga bagian belakang. Bagian tengah tetap juga. Dengan istilah yang sering saya dengar. Center frame. Di bagian bawah body unit. Kita lanjut ya. Di bagian bawah body unit. Ini ada tempat pembuangan oli. Pada saat service. Maupun oli motor swing juga. Seperti ini. Kemudian di bagian. Kita lanjut bagian belakang ya. Pastinya ada. Counter week. Penyeimbang. Pemberat. Penyeimbang beban. Lanjut sebelah kanan. Handercurry. Sama juga tadi ya. Untuk penyebutan. Tapi mohon maaf. Tidak simpasiat sebutkan. Tadi ada. Carry roller atau top roller. Dua buah di atas. Ada juga tangga yang terpasang. Tidak lupa di bawah ada. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Buah. Track roller. Luar biasa. Nah untuk safety guard. Atau safety tracknya ini ada. Satu. Dua. Tiga. Luar biasa. Benar-benar ditahan ini. Rollernya ya. Track roller. Biar tidak. Copot keluar dari track link. Nah. Ini masih. Kelihatan tempat adjusternya ada ini. NFL grease. Bersama dengan adjuster. Coba kita lanjut. Untuk bagian bodi samping kanan. Untuk bagian bodi samping kanan. Di bagian bodi samping kanan. Biasanya ada keran di sini. Kerannya tidak ada ini. Biasanya ada keran. Pembuangan air dari campuran di tanki fuel. Di sini tidak. Tidak kelihatan. Tidak ada ini ya. Kemudian di sini ada selang untuk memantau level oli hidrolik. Coba kita lihat dulu sebelah mana selangnya ini. Keran. Oh. Sepertinya ada di bagian bawah situ dia guys. Tapi kemarin saya perhatikan kerannya itu kayak tertutup. Kita di bagian bawah situ untuk pembuangan air pada solar. Siapa tahu dia ada di situ. Aduh. Terus yang bunyi juga dia di bawah. Samping kanan bodi unit ya. Kita coba menuju di bagian atas engine. Tidak lupa ada lampu penerangan samping kanan. Untuk di bom juga ada dua buah lampu penerangan ya. Ini bagasinya ini apa ini? Fokusong. Kemudian tidak lupa. Spion ada. Sebelah kanan bodi. Ini juga ada spion. Nah ini ada fuel. Tanki fuel. Tempat pengisian bahan bakar solar. Lanjut di sini ada selang host. Komponen bersamaan pipa. Lanjut di sini ada center swivel join. Sering disingkat center join. Kemudian motor swing. Tempat pemeriksaan level oli swing. Ini sticknya ya. Lanjut. Di sana ada di bagian tengah di belakang ini. Agak mundur ke belakang itu. Control valve. Untuk seputaran kabin. Ada terpasang ram pelindung ini. Dari kabin. Tidak lupa ada. Satu aksesoris terpasang lampu rotari ya. Untuk penanda unit sedang dioperasikan. Kemudian di sini ada pre-cleaner. Ada juga yang bilang air pre-cleaner. Ini yang turun ke bagian bawah ini. Turun ke bagian air cleaner. Atau saringan udara. Lanjut di sini. Ada tempat untuk filter oli hidrolik. Kemudian di sini ada breeder tank. Dari oli hidrolik. Pengisian oli hidrolik di bagian sini. Tapi ini harus dibuka pakai kunci ya. Tidak lupa. Ini ada muffler. Alias canal port. Dan ada spion cekung ini. Terpasang. Coba kita lanjut di. Bagian cover engine ini. Agak berat ini. Cover engine. Penutup engine. Nah. Bagian cover engine. Tempat untuk pengisian sekaligus. P2H. Level. Air. Kulen. Air pen dingin dari radiator. Tidak lupa. Ini ada kipas pen dingin. Alias. Fan cooler. Kemudian untuk fan bell radiatornya ini. Sudah lebar ya. Untuk engine ini ukurannya. Besar engine-nya ini teman-teman. Tapi ini tidak bisa dibuka ini. Dipakai. Kunci khusus ini untuk. Bagian sebelah sini. Ini cover engine-nya ini. Tidak lupa ini untuk. Turbo charger. Turbo charger. Kemudian di sini ada. Dinamo ampere. Lanjut lagi untuk stick level oli. Pemeriksaannya ini ya. Pemeriksaan oli. Stick level oli. Tidak lupa di sini ada. Pen dingin yang menuju ke engine. Kondensor ada juga yang bilang istilahnya ini apa ini. After cooler. Terkuler ya. Pen dingin udara menuju ke engine. Kemudian. Di sini ada filter solar. Filter solar. Yang terair. Tekan menuju ke dalam engine-nya. Saringan yang kedua dari bawah. Dia saring lagi di sini. Kemudian menuju engine. Tidak lupa di bagian. Bawah sana ada. Dinamo AC. Komponen lain. Wah. Di mana dinamo starter-nya ini ya. Oh. Di sini. Oh. Sana dia guys. Tersembunyi di bagian bawah sana. Itu dinamo starter. Jadi dinamo starter ada di bagian bawah sana. Kalau dari. Dilihat dari kamera. Mungkin tidak terlihat jelas ya. Kalau dari pandangan mata. Tidak kelihatan itu. Oke. Seperti ini seputaran engine. Tidak ada mungkin yang kurang ya. Untuk reviewnya. Untuk pintunya ini tidak otomatis ya. Naik turun. Jadi kita harus manual ini. Jadi hati-hati. Agak berat ini pintunya. Kita coba menuju di terakhir. Di bagian. Bodi samping kiri. Kita memperhatikan bodi samping kiri. Komponen apa yang. Ada di seputaran bodi samping kiri. Nah. Di sini ada air cleaner. Yang tadi saya bilang. Dari atas free cleaner. Di bawahnya air cleaner. Ini ada. Oh. Tanki air wiper ini. Kemudian di sini ada dua buah baterai. Ini kisaran ukuran berapa ini ya. 100 ampere paling. Ada dua baterai. Kemudian di sini ada sec ring. Panel sec ring. Dan juga panel kelistrikan lainnya juga ada ini. Teman-teman bisa lihat. Pintu belakang tinggal ditarik. Di sini ada tangki cadangan. Untuk air pulen. Untuk air pendingin alias air radiator. Tentang cadangannya. Kemudian di sini ada kondensor. Radiator. Kondensor oli hidrolik. Kondensor udara menuju ke engine. Alias after cooler. Kondensor AC. Dan ini satu keran pembuangan air. Kalau di servis ya. Ini sebagai contoh saja. Jadi seperti ini teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dimanapun berada. Dan tidak lupa yang terakhir kalinya. Yaitu pada seputaran kabin. Seperti ini juga. Penampakan seputaran kabin. Ada spion di atas. Dan ada juga ketambahan. Pelindung kaca di bagian bawah. Atau ram. Besi ini. Ini juga sangat bermanfaat. Menjaga jangan sampai ada benturan batu yang enak di sini. Jadi seperti ini teman-teman. Buat pengenalan komponen luar dari eksavator SCMG. Tipe XE370CA. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dimanapun berada. Terpenting buat yang perdana mengoperasikan. Semoga ini dapat membantu. Sekian dari saya. Tetap semangat. Sekian dan terima kasih.